Oke guys, balik lagi di obrolan Android. Di video kali ini, obrolan Android akan memberikan tutorial ke kalian semua. Yaitu gimana caranya untuk menonton video luar negeri di Youtube yang banyak adegan bercocok tanamnya. Oke, buat kalian yang ingin tahu caranya, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kalian masuk saja ke aplikasi Youtube yang ada di handphone kalian. Oke, kita buka aplikasi Youtube. Selanjutnya, di sini kalian klik foto profil kalian yang ada di sudut kanan atas. Klik. Selanjutnya, di sini kalian pilih setelan. Klik setelan. Selanjutnya, kalian masuk ke bagian umum. Klik umum. Lalu di sini kalian scroll ke bawah. Nah, di sini untuk lokasinya itu kalian ubah. Kita klik lokasi. Dan di sini kalian ubah saja untuk lokasinya ya ke negara lain. Untuk sebagai contoh, di sini aku akan ubah untuk negaranya ini menjadi negara Jepang. Kita pilih saja Jepang seperti ini. Nah, selanjutnya di sini. Untuk mode terbatas kalian pastikan itu sudah di non-aktifkan ya. Seperti ini. Ini kan masih aktif. Kita non-aktifkan. Oke, selanjutnya kita kembali dan kita tinggalkan sejenak untuk aplikasi Youtube ini. Kita masuk ke aplikasi Google Chrome. Oke, kita masuk ke aplikasi Google Chrome. Nah, selanjutnya di kolom search kalian cari saja terjemahan Jepang. Kalian ketik saja ya di kolom search yaitu terjemahan Jepang. Nah, selanjutnya di sini kalian masukkan saja teks di sini ya. Misalnya kalian ingin cari video apa. Di sini kalian ketik saja. Misalnya di sini aku akan cari video romantis. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini untuk terjemahan Jepangnya ini kalian salin atau kalian copy paste ya. Caranya kalian klik saja di bagian sini. Di sini ada bagian kotak-kotak. Kalian klik seperti ini. Nah, sekarang untuk terjemahannya sudah disalin. Selanjutnya kita masuk lagi ke aplikasi Youtube. Kita buka aplikasi Youtube. Nah, selanjutnya kalian masuk ke kolom pencarian. Lalu terjemahan Jepang yang telah kalian copy paste atau kalian salin tadi, kalian pastikan di sini. Kalian klik tahan. Selanjutnya klik tempel. Lalu kita cari. Nah, selanjutnya di sini akan muncul ya video-video romantis Jepang. Oke, jadi seperti ini caranya. Selanjutnya kalian bisa cari saja video yang ingin kalian cari. Kalian lakukan saja cara yang tadi ya guys ya. Dan di sini juga untuk trending Youtubenya itu sudah berubah ya menjadi trending Youtube Jepang. Bisa kalian lihat ini video-video Jepang semua yang ada. Oke, jadi seperti ini caranya untuk melihat video luar negeri di Youtube. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi ya kita di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.